Halo, kembali lagi di Podstar, podcast Radar Tarakan, teman-teman. Ini adalah episode ke-19, setelah lama vakum ya, lumayan lama. Dan kali ini dipandu oleh wajah baru juga, saya. Tapi bintang tamu kita ini bukan wajah baru nih. Kali ini kita kedatangan Dr. Ari Yusnita. Oke, tutup tangan buat Dr. Ari. Ayo dong, semangat, tutup tangan. Semangat, semangat, semangat. Ya, walaupun kalian masih magang, semangatnya jangan kayak orang magang lah ya. Oke, di episode ke-19 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang dengan branding baru. Tapi sebenarnya kita mungkin sebagian besar udah kenal dengan beliau. Ini adalah Dr. Ari Yusnita. Oke, tutup tangan buat Dr. Ari, teman-teman. Nah, ini baru oke nih semangatnya. Halo, Dr. Ari, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, baik mungkin mau nyapa dulu teman-teman followers atau subscriber ya, Radar Tarakan. Mau nyapa tuh ada kalimat-kalimat. Oke. Mutiara buat tembukan nih dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih, saya sudah diundang di podcast di Radar Tarakan. Oke. Dan semoga nanti diskusinya atau sharingnya bisa berlampat untuk kita semua sih. Oke, amin. Mudah-mudahan, walaupun santai, kita dapat banyak. Kebangnya lumayan lah, kita mungkin dari 2014 beliau udah melenggang ke nasional ya dok ya. Lalu sempat jeda sebentar dan kali ini siap bertarung lagi nih dok. Tapi belakangan ini dok, kesibukannya sebenarnya apa sih? Kita sepertinya kan terakhir di politik di 2019 ya dok ya, di DPR RI. Nah, sekarang dari 2019 ke 2023 nih kita mungkin nggak banyak yang tahu kesibukan Dr. Ari, ngapain aja sih? Sebenarnya setelah Pasca di 2019, setelah tidak berada di Senayan, saya di klinik Karsa. Oh, oke. Di klinik Karsa, kemudian setelah di klinik Karsa, nggak lama tenggang waktu itu, saya kemudian dilantik sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf S.K. Di 2021. Dan kesibukan saya sebenarnya saya tidak pernah hilang dari masyarakat sebenarnya. Di setelah-setelah Pasca di 2019, saya selalu pengobatan gratis walaupun mungkin ada jeda waktu itu COVID ya. Oh iya benar tuh. Jadi kita sempat stuck tuh di rumah dan tidak bisa terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi waktu itu banyak jaga Bapak waktu itu di rumah sih. Kita juga tuh banyak yang bilang bahwa kalender tuh sebenarnya 2018-2019 langsung 2022 tuh. Oh iya, iya. Ya, 2020 atau 2021 skip. Jadi sebenarnya berarti ke Kiprah terakhirnya ini sebagai Dewan Pengawas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yusuf S.K. Betul. Oke, itu 2021 sampai 2023. 2023, cuman informasinya nih Dr. Ari akhirnya bulan 5 kemarin resmi mengundurkan diri ini karena mematuhi ketentuan. Aturan, mematuhi aturan untuk proses Pilek di 2024 sih. Dan saat ini Dr. Ari juga udah siap kembali bertarung di Pilek ya. Siap. Cuman sebelumnya ini kan DPR RI nih dok ya, waktu itu masih kaltim ya. Dulu waktu itu masih 2014, kaltim kaltara. Kaltim kaltara ya, masih kaltim kaltara. Nah sekarang dengan sekup atau lingkup yang lebih kecil nih di DPR RI Provinsi Kaltara. Nah pertama nih dok, kita pengen tahu dengan downgrade itu ini apakah memang pengen lebih fokus mengabdi untuk kaltara? Atau memang ini dalam rangka mulai merintis lagi nih kiprah politiknya? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Good point ya. Saya rasa begini, saya intinya dulu poinnya, dulu poin pertamanya adalah saya ingin mengabdi untuk masyarakat kaltara. Entah di DPR RI, entah di DPR Provinsi itu sama saja sebenarnya menurut saya. Dan juga kalau untuk di Kaltara, dulu waktu itu kan di Senayan nih, di pusat. Sekarang kan di kaltara saya kayaknya lebih fokus di kaltara. Pengen tahu lebih detail lagi tentang kaltara secara detail gitu kan. Jadi makanya dimanapun saya berada, saya rasa semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat kaltara tentunya. Oke, jadi kalau ada, mungkin ada kali yang menganggap kayak ini downgrade atau overqualifiednya sebenarnya. Ini mah menangnya gampang gitu. Kalau ada anggapan gitu, misalnya kayaknya dulu udah pernah menang nih sampai DPR RI. Buat naklukin kaltara kayaknya lebih mudah nih harusnya. Tapi menurut dokter ini gimana? Apakah emang lebih mudah atau tingkat kesulitannya justru beda gitu? Sama saja sih sebenarnya ya, entah di DPR RI atau di DPR Provensi nantinya kan. Karena juga memang kalau dulu DPR RI, persaingannya kan cuma hanya sedikit nih. Karena 3 kursi ya, 3 kursi oke. Kalau sekarang ini kan lebih banyak, 1 partai sekarang 12 yang bertarung nih kan. Untuk 12 kursi nantinya kan, intinya gitu. Nah saya rasa sih sama-sama saja untuk tingkat kesulitannya ya. Cuma memang berbeda kalau dulu DPR RI kita satu kaltara. Nah kalau sekarang kan hanya ditarahkan nih, cuman persaingannya kan lebih banyak nih gitu kan. Saya rasa sih sama sih, sama-sama. Iya karena kan kaltara juga mungkin sejak otonomi ini masyarakat juga kayaknya punya apa ya, butuh pengaruh yang lebih besar juga nih daripada politisi-politisinya gitu ya. Kalau dulu mungkin mewakili yang cakupan yang terlalu luas gitu. Kaltim Kaltara kan luas banget ya. Sekarang fokus di Kaltara dan Dapiltara kan ya. Dapiltara kan. Nah ini juga kalau kita lihat nih dari penampilan beliau nih, ini juga ada yang berubah. Kalau sebelumnya kan identik dengan warna biru ya. Walaupun disini masih punya warna biru nih. Nah sekarang dokter Ari udah rebranding ya, ibaratnya rebranding dengan warna merah nih. Apakah ini memang upaya untuk memperkenalkan bahwa beliau ini pindah perahu gitu untuk kontestasi politik tahun ini dokter? Ya oke, ya tentunya memang ada perpindahan ya, perpindahan perahu memang yang dulunya sebelumnya biru kemudian sekarang menjadi merah. Berani merdeka gitu ya. Luar biasa. Ya saya rasa sih sebenarnya sah-sah saja banyak kok toko-toko yang juga pindah perahu kan. Pasti kan karena ada sesuatu nih, kenapa kok bisa pindah perahu nih? Yang pasti, kenapa saya juga pada akhirnya, finally, saya akhirnya jatuh cinta nih sama PDI nih akhirnya ya, PDIP ya. Karena pertama Partai Wong Cilik, sesuai dengan karakter saya yang selalu turun ke masyarakat, yang tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana Kaltara, bagaimana masyarakat. Jadi memang sesuai dengan karakter saya dan saya juga melihat di nasional juga bagaimana Partai PDI perjuangan. Intinya seperti itu. Itu poinnya. Oke. Tadi kan dokter bilang nih, sesuai dengan karakter masyarakat kecil dan dokter juga sering bersentuhan dengan masyarakat nih. Sebenarnya dalam bentuk apa sih dok? Nih kita mungkin, mungkin kita-kita nih yang di media cukup tahu nih dok, tapi kan mungkin masyarakat, emang dokter pernah apa-apa aja sih gitu? Pernah ketemu masyarakat dalam hal apa sih gitu? Mungkin bisa diceritain tuh dok pengalamannya. Ya. Intinya karena saya ini sudah terlanjur mencintai masyarakat Kaltara, jadi nggak pernah, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah mengeluh sedikitpun. Dalam arti, seneng banget ya. Nggak tahu aku, aku nggak ngerti. Pokoknya ketemu dengan masyarakat, kita bisa membantu sebisa saya. Karena kapasitas saya sendiri sebagai, sama sih, sebagai orang biasa nih ya. Bukan seperti dulu nih. Intinya saya biasanya, bagaimana sih saya menyapa masyarakat, bagaimana sih saya bisa mengobati mereka untuk bisa membantu mereka dengan pengobatan gratis, itu salah satunya. Sesuai background ya dok? Yes, good point. Itu salah satunya adalah dengan pengobatan gratis tuh ternyata. Kalau pengobatan gratis itu ketemu dengan mereka, Hei dokter Ari, aduh lamanya nggak ketemu. Jadinya kan jadi kangen kembali tuh. Dan intinya mereka menyapa dengan itulah saya bisa menyapa dengan mereka kembali gitu kan. Karena kalau misalnya setelah pasca di 2019, saya nggak bisa ketemu dengan mereka. Dan saya nggak bisa ketemu dengan mereka lagi, susah gitu kan. Dengan cara pengobatan gratis lah, ketemu dengan mereka. Bahkan, mereka juga setelah pasca saya dipilek di 2019 itu, mereka juga menyampaikan misalnya pendapat mereka, atau mungkin ada masukan-masukan tentang mereka, tentang pekerjaan, itu saya memberikan poin. Nah, memberikan maksudnya, memberikan masukan kepada mereka harus seperti apa. Atau misalnya ada keluhan apa, ketemu dengan siapa. Itu yang bisa saya bantu sih. Oke, tapi kan gini dok, sebelumnya kan sebelum 2019, artinya 5 tahun nih dokter Ari ada di legislatif. Lalu, vakum di 2019 sampai ya tahun inilah. Selama di masyarakat nih, tidak sebagai anggota dewan, kan terjun ke masyarakat, ada nggak kayak anggapan, ah ini mah paling mau nyalek lagi gitu. Atau anggapan-anggapan negatif lain misalnya saat terjun ke masyarakat gitu. Siapa tahu ada, kan nggak semuanya berjalan mulus nih. Ada nggak pengalaman yang mungkin kurang mengenakan gitu dok, selama terjun ke masyarakat. Ya, macam-macam ya. Karakter masyarakat kan beda-beda nih. Cuman, kalau sekarang sih, karena saya ini dimanapun saya berada tuh, saya tuh ikon politik ya. Maksudnya dalam arti, saya ini orang politik gitu kan. Brandingnya orang politik gitu kan. Padahal kan saya dokter nih. Padahal saya punya, memang niatnya membantu mereka untuk pengobatan dan yang lainnya. Tapi ikonnya mereka, mereka mikirnya, saya orang politik gitu kan. Ya, kalau anggapan seperti itu sih, terserah mereka aja bagaimana menyikapinya. Tapi saya memang, karena saya skill sebagai dokter ya, sebenarnya itu sih cara mengobati kangen saya kepada masyarakat sih. Intinya seperti itu. Ya, kalau mungkin yang backgroundnya bukan dokter, bisa kali ya, cuma modalnya ngomong doang atau apa doang. Tadi kalau dokter jelas ya, kontribusinya jelas gitu. Ya, kita bisa mengobati. Cuma kalau kesulitan-kesulitan itu malahan dulu back di 2013. Oh, justru sebelum jadi anggota Dewan itu dok ya? Jadi, waktu, sebelum jadi anggota Dewan itu malahan banyak yang, kejadian-kejadian yang lucu ya. Maksudnya jadi, orang itu kalau misalnya ketemu dengan saya itu, ini siapa sih gitu kan? Ya, pasti dengan, pasti saya puternya dokter, oh puternya dokter Yusuki. Eh bang, iya gitu kan. Jadi masih ada embel-embel background apa? Kalau 2013, memang saya bukan siapa-siapa ya. Jadi, embel-embelnya tentunya embel-embel labelnya dokter Haji Yusuf Eska gitu kan. Nah, misalnya gini, pada waktu saya pertama kali nih caleg nih, pertama kali caleg, saya kan dokter nih, tiba-tiba ucuk-ucuk jadi caleg, DPR RI lagi waktu itu kan. Iya, langsung DPR RI. Ada pertanyaan masyarakat misalnya, dok ini dok, saya mau ngurus tentang misalnya pertanian atau apa? Waduh, ini jawabannya apa? Sementara politisi kan harus bisa semua. Iya, makanya kan, Waduh, ini pertanyaannya apa ya? Gitu kan, bingung gitu kan. Ya itulah hal-hal, pasti tanya ngelirik atau gimana sama ketua tim. Jadi, hal-hal seperti itu sih, yang menurut saya itu lucu. Tapi, kalau untuk kayak, misalnya hal-hal yang negatif gimana sih, enggak sih, enggak juga sih. Enggak terlalu sih. Mereka welcome semuanya, Alhamdulillah mereka welcome. Nah, dari 2014 ke 2019, dengan background dokter nih, apakah di legislatif, bertugas di komisi yang masih nyambung ya? Atau justru jauh banget nih, berseberangan sama backgroundnya? Iya, justru... Nah, itu tuh kan banyak kejadian tuh. Justru kita sebagai petugas, ini ya, petugas partai ya, maksudnya petugas ini, kita memang harus disiapkan di mana saja, gitu kan. Dan saya kena dulu melalui proses PAW. Oh, oke. Oke, proses PAW di 2015, kemudian saya diterjunkan waktu itu di Komisi 7. Yang memindahkan masalah ISDM, lingkungan hidup, kemudian riset dan teknologi, pada waktu itu agak kesulitan waktu itu. Karena yang dibicarakan Menteri ini kan, tentang listrik, tentang, waduh, ini kayak apa ini? Jadi, tapi karena waktu itu saya punya kebiasaan rapat tiap hari, akhirnya saya bisa tahu kondisi Kaltara seperti apa sih. Tapi justru itu jadi proses buat pematangan ya, karena ini, akhirnya nanti ini kan maju lagi nih, nyalek, kita punya bukal yang lebih kompleks gitu, nggak cuma background medis, tapi juga pernah di energi, pernah di lingkungan gitu. Ini sebenarnya kalau buat masyarakat Kaltara ini, bonus banget nih ya, dapat legislator kayak gini. Ya, ini dok, jadi kan 2014-2019, lalu jeda nih, sampai sekarang, nah, berarti kan ada kondisi atau situasi di mana dokter Ari ini jadi masyarakat, atau dalam artian jadi mengamati, mengamati kiprah. Saya pernah nih di legislator, terus lihat legislator lain, gimana kiprahnya, terutama yang di DPR RI deh. Ya, setelah pengganti saya kan, setelah dokter Ari turun, kan ada beberapa pengganti tuh, bagaimana kira-kira pandangan? Saya sebagai pengamat, sebagai masyarakat, juga sangat mengamati tentang Kaltara hal apapun. Nah, dalam arti begini, kita punya, dulu saya sendiri ya, satu-satunya ya, di antara 560 orang, satu-satunya. Nah, sekarang kita punya tujuh. punya empat DPD RI, kemudian tiga DPR RI. Nah, kita membahas disini DPR RI, karena saya sebagai sebelumnya DPR RI. Ah, dari tiga anggota DPR RI, sebenarnya, hanya satu yang maksimal, menurut saya. Ya, itu kita tidak bisa pungkiri. Yang betul-betul maksimal itu adalah Bang Deddy Sitorus. Pak Asang Saleh juga ada membantu, ada membantu Kaltara, ataupun Arkanata. Tapi yang kita lihat selama ini kan, hanya Bang Deddy Sitorus, yang turun, ya kita lihat ya, turun sosialisasi, turun pemberian sapi nih, pembagian sapi, kemudian CSR yang lain, kemudian terakhir, beliau juga memberikan bantuan tenaga BPJS untuk kesehatan nelayan ya, ada 1.300 atau apa. Dan saya rasa, kita butuh orang-orang di pusat nih, di pusat nih, kita butuh orang-orang yang perhatian, untuk Kaltara. Oke. Iya, kenapa? Karena disitulah anggaran-anggaran, apa ya, anggaran-anggaran yang dari pusat, APBN itu, turun datang ke Kaltara, bagaimana mereka sebagai perwakilan Kaltara ini, mengambil anggaran itu, dalam berbagai bentuk program, untuk masyarakat Kaltara. Mengambil itu, bukan dalam tanda kutip, tinggal mengambil ya teman-teman. Kalau di IDPRR itu, mengambil itu perjuangannya berdarah-darah. Kaltara ini pernah sendiri. Eh, tahu enggak? Eh, teman-teman tahu enggak ya, teman-teman luar tahun atau masyarakat ya, saya kasih tahu. Saya, pada pembahasan anggaran APBN, kami rapat itu dari jam 10 pagi, sampai jam 3 malam. 10 pagi sampai jam 3 malam. Makanya kami rapat di hotel. Kenapa? Karena memang ada undang-undang, bahwa di DPRRI itu, dia hanya sampai jam 12 malam. Oh, enggak boleh dipakai gedung DPRRI untuk rapat. Makanya, tolonglah, kepada anggota-anggota DPRRI, jangan konotasinya negatif terus. Terus, terhadap anggota DPRRI. Kasian mereka. Karena mereka sudah berjuang, untuk daerahnya pemilihan, dari jam 10 pagi, sampai jam 3 malam. Saya mengikuti sampai selesai. Makanya saya tahu. Kita juga belakangan kan tahu juga nih, rapatnya memang durasinya sepanjang itu ya, di Senayan. Yes. Apalagi ini teman-teman, mungkin enggak banyak yang tahu nih, untuk daerah seperti Kaltaran ya, yang bukan daerah populer di Indonesia, itu perjuangannya bisa berkali-kali lipat, lebih susah tuh, memperjuangkan anggaran. Bisa jadinya kita mewakili DKI misalnya. Itu biasanya lebih gampang kan, dok ya. Kaltaran ini kan kayak, ya enggak cuma Kaltaran sebenarnya, Kalimantan lah secara umum nih, perlu bertarung lebih keras gitu, buat memperjuangkan anggarannya. Pasti sudah ngerasnya juga itu, dok ya. Iya. Jadi, kalau pengalaman tentang anggaran itu, saya kasih gambaran, saya kasih pengalaman nih. Waktu itu saya sangat memperjuangkan jaringan gas rumah tangga, 25 ribu kota Tarakan, dengan usulan Pak Sopien Raga pada waktu itu. Jadi memang, kalau dalam pemerintahan, kalau misalnya ada wali kota, atau ada gubernur, itu berkesenambungan dengan anggota DPR RI, yang di pusat, aku rasa, program di Kaltara, yang tersendat-sendat dengan anggota DPR RI, itu lebih enak. Iya, lebih mudah. Iya, kenapa? Karena kan kita tiap hari rapat sama mereka. Kalau mereka enggak ngasih, enggak ngasih bantuan yang kita minta, ditagi terus. Kalau misalnya orangnya rajin rapat, gitu kan. Yang penting, orangnya bisa care. Susah enggak sih, ini dok, dapat chemistry nih, kepala daerah, dengan legislatif nih misalnya. Anggaplah dokter, misalkan, nanti di legislatif di DPR RI Kaltara, berarti kan kaitannya dengan pemerintah katarakan, ya kan? Dengan gubernur kalau provinsi. Iya, dengan gubernur. sebenarnya ada hal-hal yang seperti itu, yang berbenturan antara kepala daerah, yang partainya tidak sama dengan kita sebagai misalnya anggota DPR RI. Ada, ada. Benturan itu ada. Kadang agak melambatkan pembangunan di Kaltara. Saya punya pengalaman, tapi saya enggak perlu menyebutkan itu. Tapi selama saya kemarin berada di Sunayan, Alhamdulillah dengan dokter Hairul, dengan Pak Chopin Raga juga komunikasinya cukup baik, atau dengan bupati yang lain. Tapi ada sedikit yang tidak, masih menganggap, eh ini partainya siapa, eh partainya dari mana, tidak sama dengan partai kita, ada sedikit kendala. Walaupun memang pada akhirnya tetap juga diakomodir. Tapi dengan tersendat-sendat juga gitu kan. Padahal kan, kita kan maunya kan, gini lah, mindsetnya itu, bagaimana kita berbuat dulu untuk masyarakat. Enggak usah dipikirkan tentang itu dulu. Itu sih. Tapi sebenarnya juga, kita nih harus ada di kondisi, kalau terlalu harmonis juga, ntar ada kecerigaan ya, ini Dewan sama pemerintah kepala daerahnya kok, terlalu harmonis sih. kan ada baiknya juga sebenarnya, agak berseberangan supaya saling mengawasi. Supaya bisa memberikan masukan satu sama lain. Jadi nggak selamanya buruk, tapi ya kalau walaupun berbeda, sebenarnya lebih bagus kalau jalannya itu seirama. Wajib. Wajib ya. Wajib banget, wajib banget seirama. Karena memang, kita provinsi baru di Kaltara. Iya bener. Kita, anggaran kita tidak cukup. Kita cuma apa? Satu triliun nih ya. Kalau APB di Tarakan, satu koma tiga, atau satu koma berapa triliun tuh? Tarakan. Oke. Kalau provinsi kan, kalau nggak salah nih ya, teman-teman kalau nggak salah, sekitar tiga ya. Tiga triliun ya, kalau nggak salah ya. Iya. Tolong Pak Pemret, kalau ada... Tiga tuh berapa ya? Kalau nggak salah nih ya. Nah, dengan kita provinsi baru, dengan persoalan yang begitu banyak, kita butuh tangan-tangan mereka di pusat untuk menyampaikan kepada pemerintah, kepada menteri. Menteri itu, pada prinsipnya, kalau kita dorong terus, kita dorong terus, itu akan ter-post up, dan akhirnya bisa mengakomidir untuk bantuan di Kaltara. Oke. Supaya udah mulai keselaknya, lalu kita... Iya, aku yang mau batu. Ini teman-teman, ini belum ada sponsor nih, kalau ada siapapun yang mau masuk buat... Minuman teman-teman. ...brand minuman, ini kita sedihin space di sini. Ya kue-kue juga boleh. Boleh, boleh. Aku lakukan. Ya, Duk, akhirnya sering review-review ini ya, Duk, ya. Apa itu? Kuliner juga, saya lihat di medsos. Terakhir tuh kayaknya, ini ngetes apa tuh? Makanan yang roti O. Iya. Sama minuman yang ada, ya, gak apa-apa. Iya, karena pada dasar, karena aku suka makan tuh. Iya. Jadi, aku tuh, karena itu booming di TikTok, akhirnya aku mencoba gitu kan, dan aku mencoba, eh, ternyata enak banget loh. Jadi, roti O, campur dengan minuman regal, aku makan, uh, enaknya. Boleh coba, teman-teman, boleh coba. Tapi jangan salah, ini dokter Ari, emang sering bikin kontennya bukan konten kosongan. Beliau ini followernya banyak gitu. Jadi, bukan, bukan sekedar gabut gitu. Jadi, memang banyak yang, banyak audiensnya. Kita kembali ke yang berat-berat, menurut saya kasih kesempatan buat istirahat nih. Harusnya dikasih kue. Ini dok, kemarin kan di DPR RI, dengan DAPIL, Kaltim Kaltara nih, yang luas. Terus sekarang di DPR RI Kaltara, dengan DAPIL, lu tak tarahkan. Ada strategi, atau perubahan strategi khusus nggak, ini dalam upaya menang nih nanti. Atau, sudah ngeliat peluangnya sebenarnya, seberapa besar sih buat, seoptimis apa sih buat, 2024 nanti? Ya. Pada prinsipnya, Insya Allah, saya selalu optimis, dan pasrah kepada Allah ya. Intinya, kalau garis tangan, akan dipermudah juga. Inti itu dulu prinsipnya. Kita berdoa, sama berjuang. Nah, memang ada sedikit kendala nih saya. Dulu di DPR RI, sekarang di DPR Provinsi. Otomatis ada perpindahan basis juga. Oke. Karena, dulu mereka memilih DPR RI kan, sekarang DPR Provinsi. Bahkan dulu mereka kan, sebelumnya pasti punya pilihan juga, untuk Provinsi kan. Nah, itu akan terjadi kendala ya, ada sedikit kendala. Tapi saya rasa, sampai saat ini sih, berkomunikasi dengan mereka, berkomunikasi dengan relawan atau apa, menyampaikan, nah, kendalanya, setelah itu ya, satu. Yang kedua, kendalanya adalah, perpindahan perahu. Oke. pertama basisnya berubah, sekarang perahu-nya juga berubah. Perahu-nya juga berubah. Otomatis kita harus, menyampaikan kepada masyarakat, bahwa saya tidak berada di itu, sekarang saya sudah berada di, Partai PDI Perjuangan. Ya, kendala-kendala seperti itu sih. Tapi, Alhamdulillah, selama ini sih, mereka masih tetap, masih tetap, ingat, apa yang sudah saya perjuangkan, selama di DPR RI, dan, masih terus menyapa mereka sih. Oke. Seperti itu. Oke, itu tadi strategi politik. Ini kita kemarin, di segmen ini, sebenarnya lebih banyak bahas politik nih, cuman, saya ini, mau ngobrol yang lebih ringan nih dok. Karena kalau di Kiprah, politik sendiri kan, dokter ini bukan, di Kaltim, Kaltara nih, misalnya saya ambil contoh, di Kaltara, dokter yang, jadi kepala daerah nih, udah ada dokter, Herul. Di Kaltim itu ada dokter, Fahmi, di Kabupaten Pasir kan. Iya. Yang betul-betul, walaupun background dokter ini, mereka lebih kental berpolitik gitu. Oke. Tapi kenapa sih dok, milih, dominan di politik, sebenarnya gini, orang kan jadi dokter aja susah tuh. Ya kan, udah sekolahnya susah, sekolahnya gak murah juga loh ya kan, perjuangannya juga gak gampang. Jadi jangan kira, sekolah dokter tuh asal punya duit, jadi enggak, enggak segampang itu. Itu perjuangannya juga susahnya, bukan lain gitu. Tapi begitu udah lulus, lulus tuh gak jadi dokter langsung ya. Ya ada tahapan lagi, sampai akhirnya jadi dokter, pas udah jadi dokter, malah jadi politisi. Apa enggak sayang tuh dok, jadi politisi. Jadi, aduh, jadi gini, jadi dokter itu, saya sekolah dokter tuh telat loh, mas, saya telat itu, hampir 10 tahun lebih, jadi dokter gitu ya. Dan ternyata, Alhamdulillah, saya pernah sekolah di kedokteran. Kenapa? Karena, sudah, satu, mentalnya tuh, mentalnya tuh lumayan kuat tuh di dokter tuh. Kita betul-betul, apa ya, betul-betul bagaimana menghadapi, kesusahan, bagaimana kita menghadapi orang banyak, bagaimana kita rintangannya, ujian, dan yang lainnya. ternyata itu, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebagai, pernah sekolah dokter, ternyata itu basic, untuk di dalam dunia politik. Oh, oke. Sangat bermanfaat. Jadi, justru bukan hal yang sia-sia ya itu, justru jadi bekal yang, kuat gitu, buat jadi politisi. Iya, jadi itu untuk bekal yang kuat, karena di dalam politik, dalam sebagai politisi itu, pertama, harus mental, harus kuat. Itu dulu. Kemudian harus, tidak pernah pantang menyerah. Saya pernah, gambaran saya pernah kalah di Pileg 2019, oke. Pernah, di Pileg Kada Bulungan, beda. Antara Pileg dengan Pileg Kada, ternyata beda. Beda cara ya. Beda, beda ini ya. Beda medan juga ternyata. Iya, itu. Dan, pengalaman-pengalaman itulah yang, membuat saya, ternyata saya sangat mencintai dunia politik. Bukan hanya, bukan kena jabatan loh ya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa, kebijakannya lebih besar lagi, sebagai seorang politikus, kita lebih banyak lagi bisa, membantu masyarakat. Kalau dokter juga, sangat mulia. Sangat mulia, kenapa kita bisa menyembuhkan pasien, kemudian itu ada kepuasan sendiri. Yang pasiennya tidak sembuh, kemudian menjadi sembuh, atau dalam kondisi kritis, kemudian menjadi sembuh itu luar biasa juga. Sebenarnya sama-sama nih, sama-sama punya poin yang besar. Cuman kalau misalnya, di dalam dunia politikus, itu lebih besar lagi, kita bisa beramal lebih banyak lagi untuk masyarakat sih. Intinya seperti itu. Banyak yang bilang, orang itu bisa berbuat lebih banyak dengan, power yang lebih besar. Tapi tentu tanggung jawabnya yang lebih besar juga. Iya, tanggung jawabnya selain kepada masyarakat, kepada yang di atas juga tuh tanggung jawabnya. Ini sebenarnya agak unik nih, dokter Ari ini, background sebagai dokter yang jadi politisi, ini mengwarisi, ayah Anda nih dok ya. Dalam artian ini, mengwarisi dalam hal dua-duanya gitu. Karena kebanyakan mengwarisi, misalnya Pak Yusuf, sebagai dokter dan sebagai politisi, biasanya anak-anak itu akan mengwarisi salah satunya. Tapi dokter Ari mengwarisi dua-duanya. Tapi apakah kiprah di politik ini, juga apa ya, adalah wujud upaya untuk mengwarisi nih, atau dalam tanda kutip, melanjutkan perjuangan Bapak nih dok? Iya. Jadi, dari awalnya, hanya memenuhi kuota 30% perempuan, akhirnya saya mencintai dunia ini, dan akhirnya saya punya keinginan, contoh ataupun figur yang betul-betul sosok, yang betul-betul saya menjadi guru terhadap, itu adalah Bapak. Kayaknya buat banyak orang sih dok, nggak cuma anak-anaknya kan? Ya mungkin semuanya kali ya, masyarakat Kaltara itu khususnya, apa, di Tarakan. Saya rasa sih mungkin banyak ya, yang sudah Bapak buat ya, untuk kota Tarakan, atau proses pembentukan Kaltara, dan menjadi contoh kita, sebagai generasi muda nih, yang mau membangun Kaltara ini, supaya bisa lebih maju. dan harapan saya sih juga, semoga suatu saat nanti, saya bisa mengikuti jejak Bapak, bagaimana membangun Kaltara, ataupun Tarakan nih, bisa lebih maju lagi. Oke dok, kita selalu dukung sudah, karena kan banyak juga nih, politisi, dari anak politisi, yang berhasil melanjutkan perjuangan orang tuanya, dan tetap dicintai, seperti mana, sebagaimana, padaulunya dicintai juga nih dok, mudah-mudahan dokter Arya bisa jadi, amin, 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 amin ya Allah. Oke dok, ini kan selain politik kan, kita tahu nih dokter Arya ini, sebenarnya kegiatannya banyak nih, kemarin terakhir, saya lihat di medsosnya, waktu ada kebakaran tuh di perikanan, lumayan aktif nih, interaksi sama anak-anak gitu, sebenarnya selain di politik nih dok, belakangan di luar, mungkin di organisasi, komunitas, dokter Arya sibuk apa aja sih, sebenarnya. Iya, yang pasti selama ini kan, karena saya banyak banget ya, di komunitas. Iya kayaknya banyak banget deh, saya aja kemarin dikirimin, apa, CV tuh, portfolio, kayaknya gak bisa dihafalin deh, harus nanya langsung. Kadang-kadang aku pun, sampai apa aja ya organisasi, kok kayaknya banyak deh. Iya, iya, iya. Cuman memang yang betul-betul, saya sebenarnya di HKTI, sama Pak Gubernur, Pak Gup, habis itu saya, di Garang Tarunang, kemudian di HIPNI, di HIPNI saya sebagai Bendahara. HIPNI kota ya? HIPNI kota Tarakan, saya sebagai Bendahara. Kemudian, saya juga sebagai ketua forum pemberdayaan perempuan Indonesia, yang ada di Tarakan. Oke, jadi banyak-banyak dari yang sifatnya agak formal, sampai yang rakyat kecil ada semua nih, komunitasnya. Kalau yang ini, misalkan komunitas-komunitas yang mungkin lebih ringan nih, mungkin siapa tau udah, ternyata dokter hari udah aktif nih, misalnya di olahraga, atau di komunitas-komunitas kayak hobi gitu, ada juga gak dok, aktif? Iya, sebenarnya sih, aku tuh pengennya sih, membuat komunitas kebaya nih, Mas, sekarang. Jadi gini, saya, cita-citaku nih ya, cita-citaku saya, saya sebenarnya, ada yang intens banget nih sekarang ya, ketua IPTA Kaltara, ada Bu Ana, yang sering menggunakan kebaya. Gencar-gencarannya aku lagi itu, dan itu sudah saya lakukan dari tahun 2022. Oke. Jadi kenapa saya sangat mencintai kebaya dari tahun 2022 sampai sekarang? Pertama tuh adalah, pertama kali nih, role mode-nya sebenarnya Dian Sastro sebenarnya. Oke, oke. Jadi Dian Sastro waktu itu, dalam kegiatan apapun menggunakan kebaya gitu kan, sampai kemarin juga podcast tuh saya, di TPR ini juga dengan tema, perempuan berkebaya nih waktu itu. Nah, intinya, kenapa saya, sangat mencintai kebaya? Pertama, saya pingin kebaya itu didaftarkan di UNESCO. Oke, kebaya yang Kaltara berarti ya? Enggak, kepunyaan Indonesia. Oh, keseluruhan secara bulan Indonesia. Aku pingin itu. Oh, belum itu dok ya? Belum. Oh, tapi itu belum ya? Belum, belum didaftarkan di UNESCO waktu itu. Nah, jadi, saya akhirnya, kenapa Dian Sastro pakai kebaya terus ya? Iya, iya, iya. Akhirnya saya waktu itu membuka Google, ternyata, ada perkumpulan kebaya di Indonesia yang ada di Jakarta. Oke. Jadi, mereka itu kerap ya, olahraga, kemudian arisan, kemudian acara-acara formal, terus kemudian acara apapun, menggunakan kebaya supaya, supaya bisa didaftarkan di UNESCO. Dan mereka bahkan, perkumpulan wanita kebaya Indonesia ini, bahkan sudah sharing di DPR RI. Oke. Nah, ternyata, kalau misalnya pun, mau menggunakan kebaya, untuk di UNESCO itu, ada tiga syaratnya tuh. Apa jatuh tiga teruk? Pertama tuh memang harus digunakan, untuk, Resmi? Bukan resmi, di semua kegiatan, orang-orang Indonesia ini, atau semua, masyarakat menggunakan kebaya. Oke. Itu yang pertama. Salah satu contohnya lah ya. Nah, kemudian, akhirnya, pada waktu mau mendaptakan di UNESCO juga, ternyata ada syaratnya itu, mau sendiri, atau mau dengan beberapa negara. Oh, oke. Nah, kalau sendiri tuh, Indonesia saja nih yang mendaptakan di UNESCO, untuk berkebaya. Esklusif berarti ya. Ya. Tapi itu nunggu bertahun-tahun. Oke. Lama prosesnya. Nah, sedangkan ada juga yang mengaku mereka punya kebaya. Indonesia, Vietnam, Asia Tenggara lah ya. Malaysia, mereka bilang mereka punya, mau punya kebaya. Mereka juga punya kebaya. Dengan sebutan kebaya? Kebaya. Nah, padahal kan kebaya tuh kan kita punya. Secara etimologi aja jelas, itu bahasa Indonesia. Iya, tapi ternyata, mereka mau mendaptarkan juga. Nah, itu yang menjadi perdebatan sampai sekarang tentang kebaya. Nah, kalau mengenai kebaya, saya juga sangat mencintai, eh, ternyata perempuan Indonesia itu sangat cantik loh, menggunakan kebaya. Dan sangat elegan dan bener-bener unik ya. Eh, sebagai contoh, sebagai contoh nih kita, di India saja orang menggunakan sari. Bener, bener, bener. Iya kan? Itu sesuatu yang tradisional, tadinya, tapi karena campaign-nya bener nih, jadinya kelihatan elegan dan jadi simbol gitu. Nah, iya kan? Iya, bener, bener. Kalau kita India kan bayangannya sari. Nah, kita kan berharap nih Indonesia. Atau kimono di Jepang misalnya. Cuman kalau kimono di Jepang itu biasanya di Kyoto. Oh, iya, oke. di Kyoto itu biasanya mereka menggunakan kimono dan untuk turis waktu itu. atau handbook ya. Iya, handbook kalau Korea. Tapi kan, enggak semua yang menjadi contoh kita ini adalah sebenarnya India. Sari. Sari identik banget. Sebenarnya sih harusnya, ini harapan saya nih, harusnya pemerintah atau dari Kementerian Pariwisata menetapkan dong, satu hari saja, seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia menggunakan kebaya. Itu sama seperti batik yang duluan berarti ya? Batik itu kan tanggal 31 Oktober ya kalau enggak salah? 31 Oktober ya? Iya, pokoknya Oktober itu kalau enggak salah. Dan akhirnya setelah itu kan ditetapkan Jumat itu pakai batik kan? Iya, pakai batik. Kayaknya baru satu, kurang dari 20 tahun terakhir kan? Iya. Dulu kan enggak ada sebenarnya. Iya, jarang ya. Setelah resmi, batik kebaya ini maunya adalah seperti batik. Iya, kalau di Bali kan mereka juga sering pakai kayak kebaya juga. Iya, benar. Nah, harusnya juga kita pemerintah menetapkan satu hari saja. Di mana acara-acara resmi harus menggunakan kebaya. Karena baju tradisional dan sangat dicintai budaya Indonesia sih. Jadi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya visi besarnya itu se-Indonesia. Dan lebih bagus misalnya Kaltara nanti punya identitas kebaya yang khas gitu ya? Motif Kaltara. Iya, motif. Kemudian ada mungkin mereka menggunakan kebaya tapi ininya motif Kaltara nanti cantik banget pakai kebaya itu seneng banget. Dan aku lagi mau membentuk komunitas nih untuk kebaya mungkin setelah pasca di 2024 kali. Jadi anak-anak muda nih jangan pernah takut menggunakan kebaya di mana pun. Biasanya kan orang kebaya, eh dari mana loh gitu kan atau di mana gitu kan. Pasti dari kondangan nih gitu kan. Nah, padahal itu kan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Supaya tidak punah kita caranya melestarikan alam mencintai dan menggunakan kebaya di setiap event apapun. Iya, sebenarnya mindset juga sih yang perlu. Karena ya itu kita mau campaign tapi kita sendiri kayak asing gitu dok ya. Mau lihat orang pakai kebaya ditanyain kayak dari mana. Dari mana gitu kan. Kayaknya bener tuh dok tadi di Bali tuh kayaknya orang udah normal. Kayak udah dinormalisasi lah gitu. Jadi komunitas ini visinya ke situ dok ya. Iya, bagaimana? Cuma di Kaltara kayaknya masih butuh dukungan nih ya. Iya, karena begini. Sebenarnya kan Bogup juga kemarin sudah menyuarakan itu. Ada acara di Tanjung Selor, perempuan berkebaya. Saya datang waktu itu. Nah, itu bagaimana kita bisa menggunakan kebaya. Dan kekurangan di Kaltara atau di Taraka nih setelah saya melihat nih ya. Ternyata yang jual toko kebaya ini kurang banget. Jadi orang mau menggunakan itu harus pesen dari luar. Orang kan mahal tuh untuk biaya ininya. Jadi rasanya mungkin kekurangnya. Kalau misalnya ada yang punya misalnya mau membuka toko kebaya. Dengan harga yang cukup standar lah ya. Tidak terlalu mahal, bagus. Dan ataupun dengan motif-motif Kaltara, rocknya. Wah cantik banget. Itu bisa digunakan di event-event apapun sih. Oke. Itu makanya di Taraka, di Kaltara. Ngajak nih mungkin ada perempuan-perempuan. Atau tidak harus perempuan sebenarnya doknya. Buat kempen ini laki-laki pun boleh ya. Menggunakan. Buat ini buat bantu kempen kan. Jadi perannya mungkin yang tidak harus menggunakan. Barangkali tapi ikut mengkampanyekan. Karena kemarin di Jakarta tuh sempat ada event touring motor tuh kalau tidak salah. Yang influencer. Para-para pakai kebaya tuh. Oh keren. Tapi pakai motor gede semua. Oh gitu keren. Itu kayaknya salah satu upaya itu. Mungkin di Kaltara mudah-mudahan nih komunitasnya. Apalagi kan misalkan dokter Ari mudah-mudahan nih amin jadi ya. Amin. Jadi upayanya lebih gampang nih harusnya ya. Harusnya lebih gampang. Karena bisa ngajak masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas gitu. Oke itu tadi komunitas kebaya ada HIPMI ada segala macem nih dok. Cuman yang saya penasaran nih dokter Ari ini kan. Kalau nggak salah saya lihat biodatanya kelahiran 1980 kan. Apa dulu? Sebenernya di usia kepala empat tapi kelihatan masih awet muda nih dok. Apakah ada komunitas yang sifatnya kebugaran nih dok. Karena gini saya nih aja nih ya. Nggak usah jauh-jauh contoh. Saya nih baru kepala tiga nih dok. Tapi sudah badan suka sakit-sakit nih dok. Ya mungkin ya perlu siapa tau dokter nih dari sisi medis atau dari sisi kebugaran juga punya tip-tips nih dok. Buat awet muda nih kayak dokter. Saya juga mau nih nanti umur 40 bukan. Masa kelihatan muda gitu ya. Justru jadi lebih muda kan ya. Orang bilang kan 40 itu the new 30 kan. Gimana tuh dok mungkin ada kiat-kiatnya soal gaya hidup bareng kali dok. Iya. Kalau saya mau sharing sama teman-teman nih ya. Ternyata sebenarnya simpel aja sih. Pertama itu kalau misalnya kita supaya sehat atau apa minum vitamin dulu. Oke. Oke minum vitamin. Entah vitamin. Kalau misalnya nggak ada yang sakit mah ya minum vitamin C. Minum vitamin B gitu kan. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa berolahraga. Apapun olahraganya. Maksimal seminggu tiga kali atau empat kali. Maksimal mungkin sekitar 30 menit atau empat puluh menit. Nah dengan olahraga itu kan peradaan darah lebih lancar. Kemudian otot-otot juga bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian memperkuat tulang. Nah kalau saya sih biasanya nge-gym. Pilihan kan banyak sebenarnya ya. Ya macam-macam. Bisa senam, bisa nge-gym, bisa renang. Jalan kaki pun sebenarnya. Jalan santai, kemudian lari gitu kan. Nah sebenarnya sih pilihan apapun yang penting bisa berolahraga. Kemudian yang ketiga jaga makan. Oke. Ya sebenarnya yang bikin kita itu lebih cepat tua itu biasanya makan manis-manis. Iya. Manis-manis, tepung, minyak. Intinya seperti itu. Jadi ya tiga itulah yang supaya bisa kita lebih stabil. Maksudnya supaya lebih awet muda. Saya pernah nih punya pengalaman waktu di Jakarta. Pas lagi nge-gym. Karena kebiasaan nge-gym gak enak gak nge-gym gitu kan. Iya benar benar. Ternyata sebelah saya tuh ibu-ibu pas lagi treadmill ngobrol. Usia berapa bu? Usia saya hampir 50. Ya ampun. 50 umurnya kayak umur 35. Ternyata dia sudah olahraga tuh sudah hampir sekitar 10 tahunan gitu. Jadi intense dan rutin. Jadi akhirnya kelihatan lah lebih awet muda sih. Karena kan sekarang nih sebenarnya banyak orang masih umur di bawah 30. Bahkan itu di tasnya udah ada salon pas. Udah ada minyak kayak putih. Padahal itu kan harusnya bekal buat orang 50an ke atas ya. Tapi banyak anak-anak muda jompo tuh katanya. Iya anak jompo. Generasi jompo. Karena sekarang tuh banyak pekerjaan yang bikin kita tuh minim gerak ya dok. Iya. Kebanyakan duduk. Duduk. Itu sebenarnya kan duduk itu terlalu banyak. Sama buruknya dengan orang merokok. Sama dengan makanan gak sedih. Duduk tanpa aktivitas itu juga bahaya gitu. Jadi hati-hati nih pemuda-pemuda jompo ya. Yang di tasnya ada salon pas. Sebenarnya banyak ada pilihan. Kan banyak orang alasan gak sempat olahraga karena gak ada waktu. Padahal kan nih kayak kita nih disini bisa aja nih sambil olahraga sebenarnya. Nyak turun tangga. Iya nyak turun tangga gitu. Cuman ya itulah mager tuh enak sih. Harus dilawan dong. Iya harus dilawan. Harus dilawan supaya gini. Mindsetnya harus dilawan gimana kita supaya sehat. Bagaimana kita supaya awet mudah gitu kan. Itu dulu. Kalau kita punya ada keinginan seperti itu saya rasa motivasinya dan keinginan dari hati rasanya bisa kok. Saya dulu males olahraga. Tapi abis itu karena. Wah melihat Sofiella juga kan umur 50 tahun kok cantik banget ya masih masih baik mudah gitu kan. Akhirnya ada keinginan motivasi untuk olahraga. Kadang tuh motivasi itu kebanyakan yang baru muncul pas udah kita udah gak bisa ngelakuin. Padahal olahraga itu kan capek ya. Sakit tuh lebih capek sebenarnya. Gak bisa makan gak enak gitu. Ya udah gak bisa olahraga baru tuh pengen. Kenapa dulu gak olahraga. Ya itu tuh temen-temen. Sama gaya hidup tadi dok ya asupan. Lifestyle. Tapi ini juga nih dok. Ini kan belakangan nih kayak ditarakan nih. Saya lihat terakhir ketarakan kalau gak salah 2021. Terus kembali lagi. Itu coffee shop itu bertambahnya luar biasa tuh dok. Artinya gini tuh kebiasaan anak-anak muda. Nongkrong ngopi. Nah kalau dari segi kesehatan nih dok itu gimana menurut dokternya. Iya kopi kan berarti kan ada cafe ini ya. Iya cafe ini. Sebenarnya sih bagus ya. Kalau menurut saya nih. Tapi kan ada memang gini. Dalam medis itu kan ada positif ada negatifnya nih. Iya kan. Dan menurut saya kalau kopi itu kalau setahu saya. Bisa mengurangi stres. Itu juga. Konsentrasi juga dok. Iya lebih konsentrasi. Banyak pemanfaatnya. Saya rasa sih gini yang penting itu mindsetnya. Kalau mau minum kopi kapanpun gak apa-apa. Yang penting olahraga. Makan. Tidur juga. Iya itu tidur sering diremenin. Anak-anak muda ini kan tidur di jam 12, jam 1, jam 2 kan gitu. Nah maksimal untuk di dalam dunia kesehatan itu tidur tuh harus 8 jam. Kalau kebanyakan juga gak boleh. Jadi 8 jam lah. 8 jam atau 9 jam atau 7 jam. Pokoknya intinya seperti itu. Karena tidur itu dimana kita bisa istirahat. Kemudian hormon-hormon itu bisa normal kembali. Kemudian memacu aliran darah. Kita lebih perasanya. Biasanya kalau gak tidur. Abis itu besok ada kerjaan tuh bukannya pusing loh. Itu kalau saya ya. Iya itu. Tadi kan dokter juga bicarain ya. Anak muda. Dengan gaya hidup yang sekarang nih. Gak kelihatan gini bahaya tentang penyakit nih dok ya. Karena gaya hidupnya kayak pekerjaan yang lebih banyak duduk. Lebih banyak diem. Itu gak kerasa bisa jadi silent killer ya dok. Iya silent killer. Silent killer itu. Tapi soal anak muda juga nih dok. Ini kembali lagi nih ke obrolan awal tadi soal politik nih. Anak muda ini kan kecenderungannya. Apatis nih dok. Soal politik. Kayak misalkan kita bicara goluput aja deh misalnya. Goluput itu gede banget kan di daerah-daerah terutama. Yang saya aja kemarin itu waktu di Balikpapan ada calon tunggal. Calon tunggal, goluput, dan kota kosong. Itu yang menang goluput. Tapi kan goluput gak bisa kehitung. Jadi calon tunggalnya yang menang. Padahal kalau goluput ini bisa dipilih, goluput ini yang harusnya jadi pemenang. Nah, anak muda apatis nih dok. Ini kan sebenarnya gak terlalu bagus ya untuk demokrasi. Nah dokter sendiri sebagai politisi aktif nih gimana pandangannya? Atau mungkin mengajak anak-anak muda buat lebih aktif di politik yang gak harus jadi caleg kan. Bisa juga dengan saling mengawasi jalannya pemilu misalnya. Ya, inilah menjadi mindset yang ada di pikiran saya. Maksudnya untuk generasi penerus gitu ya. Saya berharap juga sih sebenarnya akan ada dokter Aris Nusita yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Terutama perempuan nih. Kalau perempuan kan kalau kita lihat-lihat di Kaltara ini palingan Bunuh Hayati. Istri-istri. Iya, Bu Laura. Kemudian ada Bu Ainun juga, Bu Haji Lela. Agak, saya ingin berharap itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi gitu kan. Nah, saya boleh sharing nih. Saya waktu masih zaman anak muda, masih umur sekitar anak muda itu sekitar 17 sampai umur 30-an lah ya. 20-an lebih lah ya. Itu juga sangat tidak mau tahu deh. Terserah deh, mau gimana, mau apa gitu. Kalau sekarang tuh pemilih-pemilih baru tuh dok ya. Ya. Intinya, mau dulu waktu saya, zaman dulu tuh pemilih, ikut milih itu milih presiden aja. Karena saya di Surabaya dan saya juga dokter. Nah, ternyata itu efeknya sedih banget ya. Setelah saya menjadi seorang politikus, saya ngeliat itu sedih banget. Nah, harusnya anak muda inilah yang sebagai generasi penerus, yang harusnya bisa kritis, bisa memberikan masukan tentang pembangunan yang ada di Kaltara. Dan bisa juga entah masuk di dalam dunia politik, maksudnya di dalam satu partai atau apa. Tapi setidaknya harus ada care, harus ada perhatian bagaimana daerah ini bisa berkembang. Nah, untuk bagaimana daerah berkembangnya harus masuk di dalam terjun politik dong. Iya kan? Iya benar-benar. Kalau misalnya tidak memilih, kan sayang tuh satu suara. Bahkan berpotensi disalahgunakan. Iya sayang kan, gitu loh. Nah, seharusnya juga gini. Kadang mereka juga anak-anak muda ini juga kurang paham, mas. Maksudnya, apa sih fungsi anggota DPR ini? Apa sih fungsi kepala daerah? Padahal kan dalam suatu pemerintahan itu ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Itu dulu yang harus dipahami. Dalam legislatif itu kan otomatis mereka bisa mengalami fungsi anggota DPR. Karena kebanyakan selama saya ketemu dengan anak-anak muda ini, banyak juga yang belum ngerti. DPR itu fungsinya seperti apa sih sebenarnya gitu kan? Padahal kalau DPR fungsinya pengawasan, anggaran, buat undang-undang, kan gitu. Nah, aduh anak-anak muda pokoknya saya berharap jangan cuek ya. Jangan cuek untuk, karena kalian ini loh sebagai generasi pemuda yang akan meneruskan kami nantinya. Pesan saya untuk anak-anak muda itu harus aktif di organisasi dulu. Iya, buat bekal tuh ya. Buat bekal. Aktif di organisasi itu kalian bisa mindset-nya bisa berkembang, bisa berubah, bisa banyak teman, banyak pengalaman. Dan harus banyak-banyak nonton berita ya. Nonton berita, baca koran, bagaimana Kaltara, bagaimana Indonesia. Ya salah satunya harus terjun di dunia politik. Harus memilih. Kalian suka, tidak suka, harus memilih gitu kan. Makanya, kalau dalam suatu memilih itu harus kenal lah dulu siapa yang mau dipilih gitu kan. Harus, mereka harus tahu dulu gitu kan. Nah, saya tuh sebenarnya sih punya cincat kita. Saya pernah berpikiran harusnya pelajaran politik itu sudah ada khusus pelajaran politik. Mata pelajarnya khusus. Untuk mungkin SMA kelas 3 lah maksimal. Dan itu untuk semua jurusan harusnya. Karena kan semua merasakan nantinya. Jadi mereka tuh bisa tahu gitu loh. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana susahnya gubernur atau wali kota membangun Kalimantan Utara. Karena selama ini mereka misalnya, misalnya nih, ada sesuatu atau apa, atau jalan atau apa. Yang disalahkan, mungkin hanya kepala daerah saja. Padahal, kepala daerah, entah gubernur, entah wali kota, entah bupati, itu kerjasamanya dengan anggota DPRD. Atau DPR Provinsi, atau DPRN lah ya. Intinya seperti itu. Ya jadi, intinya sih saya berharap, ayo anak muda, semangat. Kita membangun Kalimantan Utara bersama-sama kalian lah. Generasi penurus kita nantinya kan gitu. Oke, tuh dengerin ya. Dengerin kok kameramen. Mainnya FF aja terus tau. Oke, itu tadi ajakan tuh dokter Ari buat anak-anak muda. Supaya care lah sama politik. Karena kita tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur sama politik. Politik, iya. Jadi kalau bilang, gak ada politik gak ngaruh, gak bisa. Politik tuh ada di hidup kita gitu. Ulat hadinya gitu. Mungkin nih buat terakhir nih dok, kita pengen nih denger dari dokter Ari. Barangkari ada quotes atau kata-kata buat penutup kita di 4star di episode ke-19 ini. Pertama-tama, untuk anak-anak muda, yang saya sayangi semuanya nih, yang ada di Kalutara nih pokoknya. Yang pasti, jangan pernah mencoba narkoba. Oke. Karena sekali kalian mencoba itu akan seterusnya akan rusak. Kalian tidak akan pernah punya masa depan yang cerah. Karena saya dokter di BNN, saya punya pengalaman banyak sekali yang terjermus tentang narkoba. Oke. Yang pertama. Kemudian, yang kedua, pokoknya yang pasti jika kalian ingin bermimpi, maka tidurlah. Kemudian, jika ingin meraih mimpi, maka bangun. Ayo bangun-bangun mengejar mimpi. Jangan pernah putus asa. Yakinlah. Berusaha. Dan berdoa. Semangat yang tinggi. Kalian pasti bisa mengejar cita-cita. Never give up. Oke. Oke. Boleh aplaus nih buat dokter Ari. Oke, saya Rahman, undur diri. Terima kasih udah menyimak Portstar sampai selesai di episode 19. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warcoat kw Ronaldo Tier 3 question Świat 5 lahir. Assalamualaikum war whisk. Assalamualaikum. Assalamualaikum war Wینäkweli Khostauer ani write-an nadie über